Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Aiken Jadi di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror teman-teman Cerit story horror kali itu berjudul tentang Temanku gak naik kelas, oh my Allah Dan kita yang gak sebanyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerit story horornya Apakah cerit story kali itu dapat membuat kita merinding atau mengering? I don't know So kita gak sebanyak ngomong, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita ngechat ke si Wildan pada pukul 8 malem Katanya Wildan, pek kata kita Apa Tara? Oke, nama kita Tara teman-teman Lagi ngapain? Gue boleh main ke situ gak? Udah lama nih gak main ke rumah lu, kata si Tara Ngapain? Kata Wildan, lu mau ngeledekin gua Eh, ledekin kenapa? Enggalah kata si Tara teman-teman Aku Wildan mikirnya kayak gitu ya Ledekin gua kalo gua gak naik kelas Jadi si Wildan ini gak naik kelas teman-teman Enggak Wildan, gua gak ada pemikiran kesitu kata si Tara teman-teman Seuzun banget lah si Wildan ini Ya terus lu ngapain mau ke rumah gua? Gua mau main aja Basi, kata Wildan Udah gak usah kesini, kata Wildan Wildan, lu kenapa sih? Kenapa lu jadi berubah? Lu sekarang jadi jarang main Sendirian terus di kamar Lu ngapain di kamar terus? Gak bosen Jadi si Wildan ini Ya bisa dibilang jadi nolek teman-teman Dia sering ngurung dirinya di kamar sendirian Sumpah lu berisik banget, kata Wildan Kalo niat lu mau nyeramahin gua Mending gak usah chat, katanya Wildan, lu tuh teman gua Gua pengen ngehibur lu, kata si Tara teman-teman Pengen ngehibur Gimana cara lu ngehibur gua? Lu tau kan? Oke Gua itu gak naik kelas Dan orang tua gua kecewa sama gua Pasti sih Pasti orang tua kecewa ya Kalo misalkan anaknya gak naik kelas teman-teman Sekarang gua ditinggalin orang tua gua Gua sendirian di rumah Orang tuanya ninggalin si Wildan di rumah sendirian Karena kecewa teman-teman Orang tua gua pergi ke rumah nenek gua Karena kecewa sama gua Wildan, lu tau kan alasan kenapa lu gak naik kelas? Semua ini karena lu sering gak masuk sekolah Bahkan pas ulangan akhir juga Lu gak ke sekolah Dari mana lu Dapet nilai kalo gitu Iya gua salah Makanya gua mau nyelesain masalah ini sendirian Lu jangan ikut campur, kata Wildan Emang lu mau gimana? Oke teman-teman Gua bakal bakar sekolah Oke Dia bakal bakar sekolah teman-teman Hah? Lu pasti bercanda kan? Wildan Lu canda doang kan? Wildan? Oke gak bales teman-teman Semoga aja Wildan cuman bercanda ya Karena khawatir Tara pun menghubungi teman yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Wildan Oke Jadi ada temannya yang Rumahnya itu sebelahan sama rumahnya si Wildan Dan kayaknya namanya itu si Maman Man Maman, kata si Tara teman-teman Apa Tara? Kata si Maman Itu si Wildan Oke Kenapa? Lu Lu tau kan? Si Wildan gak naik kelas Oke Iya tau kata si Maman teman-teman Gara-gara gak naik kelas Si Wildan Dibenci sama orang tuanya Kayaknya bukan di benci deh Lebih kekecewa aja gitu orang tuanya Ya gua tau kata si Maman teman-teman Iyalah tau orang dia sebelahan rumahnya Orang tua Wildan udah ngomongin Wildan berkali-kali Tapi Wildan cuekin orang tuanya Udah diomongin berkali-kali tapi si Wildan ini cuekin orang tuanya Sampai-sampai orang tuanya nangis Sampai-sampai orang tuanya nangis karena Wildan sering ngurung diri di kamar Dan gak pernah sekolah Waduh Kok lu tau? Ya iyalah kata Maman Orang rumah gua dempetan sama si Wildan kata Maman teman-teman Kadang orang tua Wildan pun sering curhat ke ibu gua Yaudah kalo gitu mending lu ke rumah Wildan Hibur si Wildan kata si Tara teman-teman Tapi kan tadi Wildan bilang dia gak mau diganggu Dia mau nyelesain masalahnya sendiri teman-teman Emang kenapa kata Maman? Oke Biasanya gua gak dibolehin main sama si Wildan Tapi Maman Sekarang itu darurat Si Wildan depresi parah Sampai-sampai dia bilang dia mau Bakar sekolah Oke Hah kata si Maman Mana berani dia? Ayolah ke rumahnya Hibur dia Ntar gua nyusul kata si Parah teman-teman Oh ntar lu nyusul Iya deh gua sekarang ke rumah si Wildan Iya gua nunggu motor dulu Kata si Tara teman-teman Bentar Bentar katanya oke Yoi Sekarang Maman lagi menuju ke rumah si Wildan teman-teman Gua udah di depan rumah Wildan Cepet banget ya karena rumahnya sebelahan Ibunya yang bukain pintu kata Maman Oke Katanya Wildan di kamarnya Gue disuruh masuk ke kamar Wildan Oh yaudah deh bagus Lu hibur si Wildan ya kata si Tara teman-teman Iya gampang kata Maman Tunggu Gua ada di kamar Wildan nih Oh si Maman udah masuk ke kamarnya si Wildan Tapi si Wildannya gak ada Lah Lagi ke air mungkin? Bisa jadi Lagi buang air kecil Ini tulisan apa di meja? Wah apaan nih? Wait Ibu Ayah Maaf udah ngecewain kalian Sekarang aku akan menghilangkan sekolah itu Supaya gak ada lagi anak yang gak naik kelas Ada tulisan ini di meja kamarnya si Wildan Apakah ini tulisannya si Wildan? Gawat Dan itu kayak Terhubung sama perkataan si Wildan yang bilang Kalau dia tuh mau bakar sekolah teman-teman Dia mau menghilangkan sekolah Maksudnya apa? Kan gua udah bilang tadi ke lu Si Wildan mau bakar sekolah Oh my love Berarti beneran dong Dia gak bercanda Kayaknya beneran man kata si Tara teman-teman Waduh Saking apa ya Depresinya ya si Wildan ini gak naik kelas Sampai-sampai dia mau bakar sekolah Ini apaan lagi? Ada tulisan lagi Di dinding kamar Wildan Oke Tulisan berwarna merah dan tulisannya itu Bakar sekolahmu Bakar sekolahmu Kata si Tara Dari tulisan ini Oke Kayaknya ada orang yang nyuruh Wildan buat bakar sekolahnya Tapi siapa? Ya soalnya tulisannya itu kayak bakar sekolahmu Kalau si Wildan yang nulis Jadi ya gak akan nulis kayak gini Mungkin nulisnya Bakar sekolahku gitu teman-teman Jadi ini tuh kayak ada yang nyuruh gitu buat Si Wildan ini ngebakar sekolahnya Mana gua tau kata si Maman Oke Ah sial kenapa mati lampu sih? Iya nih kok mati lampu ya? Tiba-tiba mati lampu teman-teman Lagi kondisi kayak gini gitu kan Eh gua denger suara dari luar kamar si Wildan Kata Maman Kayaknya itu ibunya Wildan Apa gua tanya ke ibunya aja ya? Nah bisa tuh ditanya ke ibunya baik-baik teman-teman Tunggu ibunya Iya kata si Maman Dia ada di pintu kamar lagi liatin gua Oke Man Gua baru inget Si Wildan Dia itu ditinggalin orang tuanya ke rumah Neneknya Oh iya Kan si Wildan bilang Orang tuanya kecewa Dan ninggalin si Wildan sendirian di rumah Terus tadi yang ketemu sama si Maman siapa dong? Dia itu ditinggalin orang tuanya ke rumah neneknya Orang tuanya kecewa karena Wildan gak naik kelas Hah? Terus yang di depan Gua siapa dong? Bentar gua perhatiin dulu baik-baik Astaga Ajar Itu mah bukan ibunya si Wildan teman-teman Jir itu apaan woy? Serem banget Kabur man kata si Tara Oke teman-teman Gue udah keluar rumah Wildan lewat jendela kamarnya Gila itu mah lu ke apa sih? Serem banget teman-teman Kenapa rumah si Wildan horror gitu? Jangan-jangan Sosok itu Yang nyuruh Wildan buat bakar sekolahnya Bisa jadi tuh Bisa jadi kata si Maman teman-teman Oke teman-teman Karena Wildan sering sendirian di kamar Kita lihat Jadi aura dia negatif Dan mengundang lahu kayak gitu Gawat dong ini kata si Tara teman-teman Ah sial Oke Kenapa? Kenapa Maman? Maman masih mengetik teman-teman Berarti yang tadi nyambut gue di depan rumah Wildan Itu bukan ibunya Wildan dong Tapi sosok itu Iyalah Kan ibunya gak ada di rumah Masalahnya si Wildannya kemana nih teman-teman? Oh my love Kita lihat Oh ini kenapa warga pada rame? Bentar Kenapa Maman? Sekolah Sekolah kita Kebakaran Oh my love Wildan 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 Astaga Wildan Wildan mana? Oh my love Gue gak tau kata si Maman Tapi kata orang sini Katanya si Wildan masuk ke sekolah Dan gak lama setelah itu Sekolah kebakaran Beneran dibakar sekolahnya teman-teman Hah? Wildan? Oh my love Ada suara Wildan di sekolah itu Apa? Tandanya Wildan masih selamat dong? Iya kata si Maman teman-teman Oke Ini udah ada pemadam kebakaran Mereka mau nyelamatin Wildan Semoga aja Wildan selamat Gue kesitu sekarang man Kata si Tara teman-teman Oh my love Wildan pun berhasil dibawa keluar dari sekolah yang terbakar Tapi sayangnya Nyawa Wildan sudah tidak bisa diselamatkan Oh my love Gaknya teman-teman Ya pada akhirnya si Wildan pun tidak bisa diselamatkan Ya karena ulah dia sendiri gitu kan Pelajaran yang bisa kita petik dari chat history kali ini Ya kita itu harus bisa membagi waktu kita Mana buat sekolah Mana buat hiburan gitu kan Oke kalian suka main game Ya itu gak apa-apa Gak masalah Tapi kalian harus bisa mengatur Waktu kalian gitu kan Misalkan Kalau waktunya sekolah ya sekolah Kalau main game ya main game Kalau lagi ulangan ya mungkin kalian stop dulu main gamenya Itu tuh gak Gak susah gitu kan Dan ketika orang tua ngomongin kalian itu Ya kalian dengerin Jangan dicuekin Takutnya nanti kalian itu Mengeluarkan aura negatif Yang dimana aura negatif itu Mengundang makhluk halus Dan makhluk halus itu malah Menyesatkan kalian Kayak si Wildan ini teman-teman Oh my love And so mungkin itu loh untuk Jadi story horror kali ini Thank you for watching this video Maaf liat rubatan Atau berkaitan Yang tidak enak Ini disengaja Maupun tidak disengaja Oke Say I can And soon it's time Jangan lupa like